Sementara itu pemirsa, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS mendorong semua pelaku usaha mikro kecil menengah berbasis sawit di Indonesia agar dapat berkembang dan dikenal luas hingga macanegara lewat gebiar UMKM di Palembang. PLT Direktur Kemitraan BPDPKS Kabuli Jayanto berharap melalui kegiatan ini outputnya para UKMK berbasis sawit dapat meningkatkan kemampuan SDM, penelitian dan pengembangan, promosi, hilirisasi dan diversifikasi produk sawit. Gebiar UMKM berbasis sawit yang diselenggarakan BPDPKS di Atrium Palembang Inahmol Palembang merupakan kegiatan kedua setelah digelar di Ambarukmo Plaza Yogyakarta akhir Juli lalu. Melalui agenda ini diharapkan para UMKM bisa berbagi pengetahuan dan manfaat sawit. Terong agar eksis hingga macanegara. Tujuan kebiar UMKM adalah agar pelaku usaha berbasis sawit juga bisa melegalisasi hasil produk mereka, kemudian disandingkan agar memenuhi kualifikasi produk dan bisa layak ekspor. Kegiatan ini disambut para UMKM dari berbagai daerah Nusantara. Kegiatan ini, semua UMKM yang berbahan berbasis sawit ini dapat meningkatkan kemampuan aksesnya dalam kemampuan sumber daya manusianya, menciptakan produknya. Jadi disini juga ada sisi hilirisasi-nya. Jadi diversifikasi produk, jadi UMKM ini bisa mengembangkan pada produk-produk selama ini memang tidak dimiliki oleh yang bersantara. Dia bisa sharing dengan orang-orang yang lain. Tidak menutupi. Ya ini kebiarannya ini sangat mematuhi sekali mas untuk kami para pelaku usaha gitu kan, supaya usaha kami lebih dikenal, lebih dikenal, lebih jauh lagi. Ya kami ucapkan banyak terima kasih kepada BPD-PKS Kebiar UMKM berbasis sawit ini diikuti oleh UKMK Mitra BPD-PKS mewakili asosiasi petani sawit dan UMKM yang berbasis sawit. Dari Palembang, Bambang Irawan, ANUS, melaporkan.